Intro Beginilah akses menuju ke lokasi pembangunan Bendung Sewampu tepatnya berada di desa Pantai Gemi, Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan hanya jarak tempuh waktu sekitar 30 menit dari kota Setabat Saat ini tim Karya TV sedang berkunjung di Benung Sewampu yang tepatnya di Kecamatan Setabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dan Anda bisa melihat di belakang saya terdapat megahnya bangunan Bendung Sewampu ini yang mempunyai 12 pintu air dan mengairi 10.000 hektare areal persawahan di Kabupaten Langkat Pembangunan Bendungan Sewampu dengan luas pembangunan Bendungan Sewampu mencapai 48 hektare ini dan memiliki sebanyak 12 pintu air Tentunya akan dapat mampu mengaliri 10.000 hektare areal persawahan milik warga sekitar Dengan terbangunnya Bendungan ini, sehingga Kabupaten Langkat ke depannya mampu menjadi daerah penghasil beras terbesar di Sumatera Utara Bendungan yang dibangun untuk mengairi 10.000 hektare areal persawahan tersebut bahkan kini menjadi andalan bagi masyarakat sekitar untuk menghabiskan waktu sore hari bersama keluarga Tidak hanya itu, kemegahan Bendungan Sewampu ini juga menjadi lokasi yang kerap didatangi warga lokal maupun luar daerah seperti Kota Medan dan Aceh Proyek Bendungan Sewampu mulai dikerjakan pada awal 2017 oleh dua perusahaan konstruksi BUMN yakni Adikarya dan Indiakarya dengan sistem KSO Dan kini bendungan ini akan menjadi induk dari irigasi yang akan mengairi lahan persawahan milik warga di Kabupaten Langkat yang ada di empat kecamatan yakni Kecamatan Setabat, Kecamatan Hinai, Kecamatan Secanggang, dan Kecamatan Wampu Nah, Bendung Sewampu ini selain untuk menjadi pengairan persawahan Bendung Sewampu ini juga dijadikan tempat berselfie atau tempat wisata oleh masyarakat Kabupaten Langkat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!